Intro Seorang mahasiswi tewas digilas krup tangki BBM milik Pertamina di Jalan Juanda Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Inilah rekaman video amatir warga yang merekam peristiwa kecelakaan antara mobil tangki pengangkut bahan bakar minyak milik Pertamina dengan warga yang meneluaskan satu orang. Korban bernama Ria Amelia warga rawam Asahan tewasi tempat setelah sepeda motor yang ditempat minyak terjatuh saat kendakandahuli mobil krup tangki tersebut, sedangkan temanya Sri Wahyuni mengalami luka-luka. Kejadian membuat warga sekitar terkejut dan langsung menutupi koran dengan kalas. Petugas saat lantas Polres Asahan yang tiga di lokasi pun langsung membawa kedua korban ke rumah sakit Abdul Manana Simatupang Kisaran. Kanit Gatung juga Jeffrey Hauni membenarkan kejadian tersebut, kejadian laka lantas terjadi pukul satu siang di Jalan Juanda Kisaran Ashanan. Saat itu sepeda motor bit yang dikendarai dua orang hendak mendahului mobil krup tangki minyak milik Pertamina. Kemudian karena ada lubang jalan korban diduga hendak mengelakkan lubang dan terjatuh ke dalam kolom mobil krup tangki tersebut. Sehingga satu dari dua korban tewas di tempat sedangkan satu korban lagi mengalami luka. Saat ini sepeda motor serta mobil krup tangki sudah diamankan petugas saat lantas Polres Asahan. Baiklah, benar telah terjadi kecelakaan petugas yang dibatkan seluruh pukul di dunia yaitu antara mobil tanki Pertamina yang bermuatan BBM, kontra, sepeda motor yang ditendarai oleh alasan keluarga. Itu korbannya ada berapa orang? Korban dua orang, satu yang pertama itu pengemudi, mengalami luka-luka, kemudian yang dibonceng oleh sepeda motor itu meninggal dunia di TKP karena terlindas oleh ban mobil tanki Pertamina. Pernologi saya sendiri bagaimana? Singkatnya. Proses sementara hasil dari pemeriksaan saksi-saksi namun masih tetap dikadalami hasil olah TKP sementara bahwa semula mobil krup tangki pemuatan BBM milik Pertamina itu berangkat dari arah menuju ke pisaran. Kemudian di belakangnya ada sepeda motor yang mencoba untuk menyalip mobil tanki, namun sewaktu akan menyalip, tergelincir karena menindari lobak, dan persis di tengah mobil itu si yang penumpangnya. Dari Asahan Sumatera Utara, tim Liputan melaporkan. Terima kasih.